Jakarta, sebagai ibu kota negara melayani pergerakan harian 25,4 juta perjalanan. Pergerakan orang di dalam kawasan tersebut tidak hanya dibangkitkan oleh Provinsi Jakarta sendiri, namun juga dari daerah sekitarnya. Dan setiap minggunya, 35 ribu unit motor dan mobil membadati jalanan Jakarta. Menjadikan Jakarta menduduki posisi ketujuh sebagai kota termacet di dunia. Jakarta membutuhkan transportasi alternatif yang tidak memenuhi ruas jalan. Kereta api ringan atau light rail transit adalah solusinya. LRT menjadi solusi yang tepat untuk kepadatan ibu kota. Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 dan perubahannya, lintas pelayanan LRT dapat mendukung aktivitas penduduk dengan meminimalisir volume lalu lintas ibu kota. Pada tahap pertama, pembangunan LRT meliputi tiga lintas pelayanan, yakni Cibubur Cawang, Bekasi Timur Cawang, dan Cawang Kuningan Dukuh Atas. LRT hadir dalam konsep melaju dengan jalur layang eksklusif. Untuk pertama kalinya di Indonesia, PT Adikarya Persiro TBK menghadirkan teknologi U-Shape Girder. Dengan struktur ramping yang ideal untuk arsitektur perkotaan, penggunaan U-Shape Girder juga berpengaruh pada proses pembangunan yang lebih efisien, serta mengurangi polusi suara yang timbul saat beroperasi. Sebagai bagian dari Jakarta Smart City, LRT akan terintegrasi dengan moda transportasi masal seperti KRL, Transjakarta, MRT, dan moda lainnya. Di masa depan, stasiun LRT juga akan terintegrasi dengan fasilitas publik seperti apartemen, pusat belanja, dan fasilitas lain yang mendukung konsep hunian terintegrasi. LRT ditargetkan akan beroperasi pada tahun 2019. Kehadiran LRT akan memberikan kenyamanan mobilitas penduduk Jakarta dan sekitarnya. Bersama LRT menuju kelainan transportasi masal yang lebih baik. Bersama LRT, dan kemudian, 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 kemudian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.